Ratusan suami di Bojonegoro, Jawa Timur menggugat cerai istrinya, sebagian besar beralasan menggugat cerai karena emosi kerap dibanding-bandingkan dengan pria lain. Tingkat perceraian di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur belakangan melonjak tinggi. Data Kantor Pengadilan Agama Kabupaten setempat hingga bulan Juni tahun 2023 ini tercatat ada 1.500 perkara cerai yang telah diputus. Dari jumlah tersebut, 427 diantaranya merupakan cerai talak atau yang diajukan pihak suami. Sedangkan sisanya sebanyak 1.063 cerai gugat atau yang mengajukan pihak istri. Ketua Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro mengatakan, banyaknya suami mengajukan talak pada istri disebabkan faktor sosiologis, enggan dibandingkan oleh istri. Yang mendominasi tentu kalau suami itu rata-rata istrinya antara harapan dengan kenyataan berbeda. Laki-laki itu kan tidak suka kalau dibanding-banding. Sedangkan cerai gugat atau yang mengajukan pihak istri disebabkan faktor kemiskinan atau ekonomi, serta pendidikan yang rendah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedy Mahdi, AI News. Belaporkan.